4.350 mahasiswa dan mahasiswi Universitas Lampung yang akan berangkat kuliah kerja nyata atau KKN selasa 26 Januari mendatang batal. Pembatalan pengabdian kepada masyarakat itu diumumkan di dalam website Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Sabtu Siang. Dalam unggahannya, UNILA memberikan informasi bahwa pembatalan pelaksanaan KKN dikarenakan terbitnya Surat Edaran Gubernur Lampung No. 443-022-5 Romawi.02.4-1-2021 tentang penundaan PKL di masa pandemi COVID-19. Penundaan KKN periode 1 tahun 2021 ini dilakukan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Diketahui Badan Pelaksana KKN M. Basri menyatakan, KKN UNILA telah disiapkan selama 9 bulan terhitung sejak Mei 2020. Rencana pengabdian masyarakat itu sudah mendapat persetujuan para orang tua mahasiswa. Dari jumlah 4.350 mahasiswa, hanya 7 yang tidak mengikuti KKN dengan alasan tidak mendapat izin dan orang tua. Juga karena sedang berada di medan yang terbentur akan perizinan keberangkatan. Jika diperbolehkan, para mahasiswa akan menjadi duta prokes di tempatnya KKN.